Beli rumah over credit, aman gak ya? Memiliki rumah sendiri adalah impian semua orang. Apalagi yang udah berkeluarga, rasanya kurang lengkap gitu kalau belum punya rumah sendiri. Ada banyak cara yang bisa mas lakukan untuk memiliki rumah sendiri. Selain membeli rumah baru atau bekas secara tunai maupun KPR, terus juga bisa membeli rumah yang dijual dengan skema over credit. Apa sih over credit itu? Kalau istilah over pasti udah gak asing kan? Itulah kayak kalau bos main bola. Kan biasanya sering pada triak, kemanyakan over bolanya woy over. Nah, maksudnya kan memberikan bola yang udah didapat terus dikasih ke temennya. Nah, over credit tuh begitu. Cuman kalau over credit yang dioper itu kredit rumahnya, gitu bos. Atau lebih lengkapnya, over credit itu proses mengalihkan membayaran kredit rumah KPR dari debitur ramah kepada debitur baru dengan penjualan dan melanjutkan pembayaran cicilan angsuran rumah tersebut berikutnya. Artinya, pembeli rumah akan membayar jumlah harga yang telah disepakati dengan penjualan dan melanjutkan pembayaran cicilan angsuran rumah tersebut berikutnya. Kira-kira aman gak sih kalau beli rumah over credit? Yuk disimak videonya. Biar tahu aman atau enggaknya, bos bisa lakukan hal-hal ini. Yang pertama, cek kondisi rumahnya. Mau beli rumah bekas atau pembeli rumah baru? Tetap hal yang pertama harus dicek itu kondisi rumahnya. Kita gak pernah tahu kondisi yang sebenarnya kalau gak dicek secara langsung. Cek spesifikasi bangunan, kondisi atap, apakah ada yang bocor atau enggak, plafon, dinding, lantai, saluran air, kayu jendela, dan pintu, serta ventilasi udara. Jangan sampai ada yang kelewat ya, bos. Yang kedua, cek lokasinya. Kondisi rumahnya bagus, terus gimana nih lokasinya? Jangan-jangan pemilik lama mengalirkan cicilan rumahnya karena lokasi nyarawan banjir atau apa ya kan? Makanya, bos perlu mengecek secara langsung ke lokasi. Apakah daerah nyarawan banjir atau longsor? Bagaimana aset transportasi dan fasilitas publik di sekitarnya? Begitu juga tingkat keamanan di kawasan tersebut. 3. Hitung dengan minat cicilannya Bos, jangan sampai langsung manut gitu aja tanpa ngitung lagi ya. Nanti bisa-bisa malah rugi. Jangan lupa membuat perbandingan biaya dan untung rugi membeli rumah offer credit dengan rumah baru. Kalian lumayan kalau harganya gak jauh beda. Mendingan beli rumah baru sekalian. Bos juga bisa membandingkan harga rumah offer credit tersebut dengan harga rumah di sekitarnya. Cicilan yang lain juga jangan dilupakan bos. Kayak cicilan mobil, kartu kredit, dan lain-lain. Nanti bisa nyicil rumah tapi cicilan yang lain nunggak. Pusing lagi. Makanya dihitung benar-benar biar pas ya. 4. Ketahui sejarah creditnya Kira-kira kenapa sih orang itu mau mengalihkan cicilan rumahnya? Biasanya sih rata-rata orang mengalihkan cicilannya karena yang bersangkutan gak sanggup lagi membayar cicilan kreditnya. Hal ini perlu bos yang mati betul. Apakah ada sejumlah tunggal kanan hendak? Mungkin juga bunga berbunga. Yang bisa aja harus berspayarkan kepada bank. Antisipasi hal tersebut dengan cara meminta bukti tertulis pembayaran cicilan kredit yang sudah dilakukan si pemilik rumah. 5. Cek keaslian dokumen Setelah mengecek semuanya tadi, bos juga perlu menanyakan mengenai status sertifikat rumah yang dijaminkan di bank. Apakah HGB atau hak guna bangunan atau sudah SHM atau sertifikat hak milik. Pastikan legalitas dari status rumah tersebut. Dan jangan sampai rumah yang akan dibeli dengan offer kredit masih dalam status sengketa. Bos juga perlu melihat beberapa dokumen yang dipegang oleh penjual. Seperti surat pertinian KPR dengan bank, IMB, juga bukti lunas SPPT BBB. Nah, itu tadi hal-hal yang bisa bos lakukan biar tahu kira-kira aman gak ya kalau beli rumah dengan cara offer kredit. Semoga bisa membantu. Terima kasih. Terima kasih.